Oke guys, sekarang aku pergi ke Marina Bay, aku tadi menggunakan MRT, jadi sekarang aku sudah sampai, sudah keluar dari MRT, dan ini arah menuju ke Marina Bay, ini, so aku akan mengikut lorong itu yang orang lalu itu semua, aku akan naik ke sana, sekarang ini aku jalan ke sana. Karena sudah seminggu lebih, ada teman-teman banyak yang suruh aku, tolong enggak pergi buat ke Marina Bay itu katanya, dan aku ingin mau melihat suasana di sana katanya, dan ada juga yang ingin membawa teman-teman yang lain dari Malaysia, dia mau membawa teman-teman, dia datang melawat nih, sekitar-sekitar Marina Bay ini, jadi, aku patutnya semalam nak pergi buat, tapi semalam aku ada urusan konten lain, jadi aku tak boleh nak pergi buat, ini naik ekskelida ya, teman-teman, ini semua lorong buah tanah, macam biasa, jadi, sampai kemana tadi, jadi menjadi, aku terpaksa pergi buatlah hari ini, sebenarnya kaki aku pun dah penat, tapi, untuk semua orang, aku pergilah buat hari ini, jadi, ini aku udah naik keluar, udah mulai-mulai nampakkan di belakang aku, nah, kecepat itu, nah, di Singapura guys, kecepat itulah Singapura, oke ya, sekejap lagi aku tunjuk ke kawan-kawan, Marina Bay, oke, gengs, aku masuk ke dalam dulu, nah, supaya korang tahu, apa yang ada, apa yang ada, disini, aku masuk ke dalam nih, biasanya, di convention dia nih, acara-acara besar, dia buat disinilah, banyak tuh kan, tempat, mencuci mada, pun boleh, tempat, membeli belak, nah, ini, kalau aku cakap, susah juga, dengan kalian, ini sebenarnya tempat nih, pun tempat orang, berduit nih, tempat nih, satu, tempat buang duit, atau ambil duit, karena saya, kata menyentuh, karena, disini ada satu casino, yang terbesar, oke, so, kalau yang pandai itu, dapat ambil duit lah, kalau tidak pandai itu, nah, ini, kan, expo hall, ini, 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 kalpet nih, kalpet, ini, kalpet, ini, kalpet, gila kan, ini, kalpet nih, ini, inilah Marina B, aku akan buat, apa yang ada di dalam nih dulu, setelah itu, aku bawa kalian keluar, dan, ini bukan promosi ya, aku nak buat sedikit juga klip, tentang, tentang pula, aku nak buat tiktok juga nanti, buat tiktok, tapi di luar, bukan di dalam, di dalam nih, cuma, aku tunjuk-tunjuk ke kalian lah, apa yang ada di dalam nih, aku tak boleh terus naik ke atas kan guys, kalau aku naik terus ke atas, jadi, korang tak nampak yang ada di bawah nih, dia masih, alamak, aku udah naik ke atas, jadi, aku terpaksa, jadi, aku terpaksa, turun balik, ataupun tak payah, jadi, ini aja lah, dia, dia ada di arah bawah juga, sana tadi, yang ada, air itu, kita boleh sewa sampan, oke, ada sampan di situ, kita boleh sewa, ini, ini dia punya, tempat shopping komplek dia lah, kalau marin api ini, jadi, kalau, korang tengok tuh, yang penggunaannya, aku tunjuk awal-awal tadi tuh, penggunaan kapal tuh, itu ada di atas kepala, itu kan, nah tuh, itu, itu, yang di atas sekali dia tuh, itu kolam renang tuh, dia berbentuk kapal, tetapi kolam renang, ini, aku tunjukkan ini, casino, casino, casino dia, oke, nah, casino mari nanti, ini pintu masuk dia, pintu pertama kesino, oke, aku tak masuk kesanalah, aku cuma beritahu, disini, semua branded-branded, memang, gila-gila punya branded, karena dia tahu disini, orang berjudi, buang duit, jadi dia tahu juga, kalau orang menang judi, pasti dia akan beli, yang kalah judi, akan bunuh diri, tak tahu lah, betul tidak, mungkin, think positive ya, untuk burawa anaknya, itu, kalau aku tunjuk ke bawah itu, boleh masukkan, itu yang aku kata tadi, itu perahu itu, yang mereka sewa-sewa itu, itulah, kan, sewa saja di bawah ini, oke, jam, jam, yang terbaru tempat adalah, yang terbaru tempat ini, dibilang tempat ini, трente, apa ini, ini, ke-2, eh, untuk yang-geng youtuber nanti, kalau yang ada percaya, Saya pergi beli satu. Ini channel. Saya baik. Aku bukan nak tunjuk tempat shoppingnya, kawan-kawan. Aku nak tunjuk ke kendahan ini. Tapi aku terlanjur ke sini. Jadi aku tunjukkan sedikit. Aku tak mau ke shoppingnya ini. Aku nak akhiri dalam ini dulu. Aku nak pergi keluar. Karena aku bukan nak menunjukkan tempat shopping. Tapi aku nak menunjukkan tempat menarik. Tapi dah kacau pula dalamnya. Ada lampu-lampu kan. Aku tuh suka tempat menarik. Jadi aku... Kalau tempat itu cantik. Aku ke situ untuk... Biar orang dapat lihat bersama. Walaupun dalam video aku. Ini yang aku nak beritahu. Ini tempat shopping kompleknya. Dia sampai ke bawah sana kan. Ini dah lampu-lampu. Kalau malam lagi terang. Lagi cantik. Macam ni. Okey. Aku tunjukkan ya. Ini lampu ni. Dah berkelip-kelip ni lampu ni. Kalau malam. Sampai ke sana. Cantik sekali kan. Panjang kan. Gila. Nampak. Macam ni. Macam ni. Cantik kan. Tapi aku... Di sini... Sebab aku nak tunjuk yang kawasan ini. Begitu cantiknya. Di luarnya itu. Memang orang banyak sekali datang. Aku tadi ingat nak buat. Aku punya tiktok di sini. Tapi... Malu pula banyak orang kan. Muka aku dah serius. Bukannya muka... Ada pak lawak ke. Aku tak boleh inilah. Tak boleh... Menceng orang lain kan. Tapi ya dah begitulah. Lalu orang jogging lagi. Kalau kalian mau tahu. Aku tak tunjuk dulu. Sebentar. Bagi surprise ke kalian. Okey. Aku dah sampai ke sini. Jadi. Korang masih juga menunggu. Ini pasti aku tahu. Apa yang korang tunggu tuh. Taulah korang melihat apa. Aku tak akan pusing dulu. Aku biarkan macam ni. Tak lah. Okey. Aku pusing ya. Pelan-pelan. Okey. Tengok orang dulu. Nah. Ini kan. Sikit-sikit dulu. Jangan cepat-cepat. Lalu. Nampak. Nah. Ini lah tempatnya. Oke. Ini udah seratus. Berapa? Ini macam ni. Biar nampak lagi kan. Oke. Nah. Ini lah. Jadi orang tuh sukanya. Dari sini kan. Pemandangan indah nih. Jadi. Seluruh Singapura boleh lihat. Tengok. Cantik kan. Itu banyak orang tuh duduk melepak di sini. Oke. Aku buat satu klip yang... Yang banyak orang nak pergi ke sana. Itu udah banyak orang ke sana. Tapi aku buat zoom saya dari sini. Sebab kalau aku pergi ke sana tuh jauh juga tuh. Jadi aku buat zoom ke sini. Banyak orang ambil picture di situ. Aku akan buat klip. Buat blog di situ. Akan datang. Oke. Kejap ya. Aku buat zoom ke sana. Nanti aku tunjuk. Yang selalu orang mesti ambil gambar ke sana. Oke kawan-kawan boleh nampak ya. Ini dah jauh betul nih aku ambil nih. Untung aja nih dapat. Jadi orang banyak ambil gambar di sini lah ambil foto. Oke ya. Ini dah jauh. Aku ambil tuh. Jauh tuh kan. Jauh. Oke. Di sini ni macam ni je. Dan kalau di luarnya ni macam ni lah. Orang suka duduk-duduk di luar sini. Macam ni. Nah ini yang menarik di sini ni. Ini sejuk di sini ni. Tengok. Rambut aku kan goyang-goyang tuh. Ada angin. Nah di sini kan ada satu. Ini sebenarnya sungai ni. Bukan tempangan. Bukan. Bukan. Reciver. Bukan ni. Ini. Memang sungai. Tapi. Diindahkan. Airnya pun hijau-hijau ni. Mungkin air daripada laut terus. Jadi. Memang cantik lah. So. Saya. Rasa. Baik saya masuk ke dalam juga. Kerana dah sampai ke sini tanggung. Jadi. Saya tunjukkan aje lah dekat dalam tu tadi. Sebab kalau di luar ni saja. Orang pun. Nak tengok juga isinya pula kan. Takkan di luarnya saja. Jadi. Aku terpaksa masuklah ke dalam. Oke. Kawan-kawan ni. Kita masuk ke dalam aja lah ya. Sebab kat luarnya ni macam ni je. Aku tak bohong. Adalah yang di sebelah-sebelah sana. Tapi pun. Sama macam ni. Macam ni je. Dia memang kayu ni. Jadi orang boleh duduk-duduk lah di sini lah. Bawa pemeli. Bawa apa semua. Macam ni. Bersih. Oke. Aku buat kawan-kawan masuk ke dalam. Tengok apa yang ada di dalam. Biar tahu lain kali kan. Oke kawan-kawan. Aku turun ke bawah ya. Kita dari bawah. Nanti. Eh. Kita dari atas ni tadi. Kita turun ke bawah. Oke. Aku udah sampai ke bawah ni. Tapi belum bawah betul. Di tengah-tengah ya. Jadi aku jalan ke bawah dia ni. Jadi begini sajalah yang ada di sini ni. Kalau di sini tak boleh lah bawa $100. Boleh lah bawa $100. Kalau tak shopping. Kalau jalan macam aku ni. Tak pakai-pakai demit pun. Kayak ni kan. Kalau jalan macam aku ni di Cimata. Bagus lah di sini. Panjang kok kawan. Yang ini. Yang ini kan panjang tuh. Jauh ke belakang kan. Kalau pusing sini. Aku di tengah-tengah. Kalau tak nampak ya. Tapi nanti ketunjuk. Ini tengah-tengah dia. Dia ada bulatan ni. Jadi di sini ni ada air. Banyak orang kan. Marina B. Inilah. Barang ni. Aku dapat tahu. Dapat tahu juga aku branded-branded ni. Aku pakai biasa-biasa. Ini lah di sekitarnya. Di Marina B. Memang dalamnya ni. Memang cantik lah. Aku berjalan ujung ke ujung pula. Nah ni aku nak tunjuk. Aku nak jalan lagi ke ujung. Panjang pula. Yang ini di tengah-tengahnya. Tadi aku yang ke belakang. Yang ke belakang ini. Tunggu panjang. Ini. Kalau kawan-kawan nak pergi shopping di sini. Aku show kan bawa guni lah guni. Untuk bawa duit tuh guni. Pakai guni. Ada pintu kesino. Pintu kesino. Ini pintu kesino nih kawan. Kita masuk ke kesino. Aduh kesino. Siapa yang tak tahu kesino. Kesino itu adalah tempat perjudian. Tempat perjudian yang dilegalkan oleh pemerintah. Untuk mengorek semua duit-duit orang kaya. Yang tamak halobah. Dan mereka ditipu ke kesino. Supaya habiskan duit mereka ke kesino. Dan keuntungannya kepada pemerintah. Sesebuah negara. Maka. Kalian yang tak punya kesino di negara itu. Kalian beruntung. Kalau kami Malaysia. Tak beruntung juga. Tapi. Kalau pemerintah aku pandai. Pemerintah aku bagus. Duit itu. Pemerintah gunakan. Untuk buat jalan. Untuk buat yang bagai-bagai. Karena duit itu dikira. Duit haram. Dan. Kalau Malaysia. Duit itu digunakan untuk. Membuat jalan. Membuat. Bangunan ke. Macam itulah. Pokoknya jangan dibuat makan lah. Karena keuangan Malaysia itu. Islamik. Kalau di negara lain. Saya tak pasti. Tapi. Di Malaysia. Sistem. Nah keuangannya. Dah. Kebanyakan semua. Islamik. Dah tak ada. Ada konvensional. Tapi dah tak banyak. Oke. Aku dah sampai lantai bawah sekali. Dia tak banyak. Dia Marina ini. Tak banyak tingkat. Tiga tingkat. Tapi. Itu tapinya. Panjangnya. Sepanjang-panjangnya. Panjang sekali. Itulah aku tunjuk tadi. Ke ujung ke ujung itu. Mau menangis. Ini ada lagi nih. Tengah dia. Aku tak bohong. Nih. Alamak. Ini bulat juga nih tempat. Tau dapat nak tunjuk sangatlah. Minta maaf lah. Aku tak boleh nak bagi. 100% dekat sini. Tapi. Kalau aku buat sebab detail semua. Susah lah kan. Di tengah-tengahnya ada restoran. Untuk-nutuk. Bau. Ini kalau makan di sini nih. Paling tidak pun. Saya rasa-rasa lah. Paling tidak pun 200 dolar. So kalau ringgit. 600 ringgit. Kalau rupiah. Kurang-kurang ada 2 juta lah. Sekali makan. Tuh. Nampak tuh. Ini musim-musim Christmas. Jadi. Adalah bulat. Ini kalau anak-anak suka nih. Ini apa nih? Oh. Bag. Oh. Lagis. Kita buat lagis. Lagis mamal ini. Brand apa nih? Wah. Oh. Ini dia brandnya. Seng. Kilari. Ini kos. Yang perempuan-perempuan suka. Ini juga. Ini aku tahulah. Perempuan banyak suka lah. Ini. Ini brand yang perempuan banyak suka. Ini pun ada. Ini bagian ladu pun ada. Ini. Polo. Polo. Ini polo. Betul-betul polo ya. Bukan yang kita tengok. Yang di Kaketai Kedai itu. Ini betul-betul original polo. Apa lagi ya? Mau tunjuk. Tidak ada lah yang menarik. Mungkin aku udah kebiasaan di sini. Tapi pada kalian. Aku tahu. Kalian pasti tengok. Bukan tengok brand. Tapi kalian tengok. Di sekeliling tempat yang aku pusing-pusing ini. Memang indah kan? Sangat menarik. Adidas. 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 Ini bukan jual tepi jalan punya ya kawan. Ini pilar. Ini pilar. Ini pilar. Betul-betul pilar. Berpusing-pusing kita di dalam. Tapi tak habis-habis. Padahal aku satu jalannya. Satu arah saja. Kedepan saja. Tapi tak habis-habis. Memang panjang. Tapi aku udah buat video macam ini. Jadi sekurang-kurangnya aku udah boleh sukat tau. Berapa jauhnya. Daripada tengah itu sampai ke sini. Rupa-rupanya. Di video ini sekarang udah 7 minit. Memang panjang nih tempat. Aku jujurnya. Belum pernah sampai ke sini. Nah yang ke bawah yang sini ini. Rupa-rupanya. Di tempat ini. Ujung nih. Rupa-rupanya ini. Tuh. Tempat makan kawan-kawan. Kita tinjau-tinjau makanan di sini. Memurah. Memah. Aku udah masuk ke dalam tempat makan nih kawan-kawan. Baru tahu. Aku macam lapal pula. Aku baru tahu. Jadi kita makan nantilah ya. Kita berluar saja dari arah ini kawan-kawan. Nanti aku makin bertambah rapal. Kerja aku ini tak siap. Oke. Aku bawa ke lantai atas sedikit. Dan aku cuba pergi ke arah bangunan tadi tuh. Yang tuh. Sebab ada yang nak lihat kan. Bangunan tuh apa. Aku try pergi ke sana. Maaf kawan-kawan. Sebentar ya. Aku nak mengarah ke arah sana tadi. Tapi aku naik-naik. Aku nampak tempat ini menarik. Jadi aku boleh tunjuk ke kawan-kawan. Kalau datang ke sini. Ini pun bagus juga nih. Ada lampu-lampu kalau ambil gambar. Jadi aku akan ke tempat tadi tuh lah. Supaya korang tahu. Ini aku udah lanjut ke sini tadi. Jadi aku ke sana balik. Sampai sampai tu biar kalian nampaklah pemandangan yang indah. Seperti inilah pemandangan dia. Oke. Banyak pas. Ini dah mula ada lampu-lampu ini dah nampak. Sebab tu aku datang. Tak boleh datang pagi. Boleh datang tengah hari. Aku pergi petang sedikit. Jadi nampak lampunya ini kalau petang-petangnya ini kan. Terus ananya kan. Wah ini memang macam surga. Entah. Aku dulu tak pernah pergi surga. Tapi kalau aku stopkan videonya di sini. Nanti korang tak nampak. Aku biarkan saja dulu sementar. Pasal tak jauh juga kawan-kawan. Paling aku bergerak ke sana dalam semenit. Seminit kan? Ya lah aku rasa tak lah dalam dua menit. Tapi aku stopkan juga di sini supaya tak membuang waktu kalian menonton yang tak berfaedah dari aku. So aku stopkan. Nanti aku sambung sampai ke situ ya. Kejap ya. Oke kawan-kawan. Dah aku keluar balik ke tempat yang... Ini bukan tempat tadi tau yang keluar. Ini tempat lain. Tapi boleh nampak juga ini yang tadi. Yang tu jauh tau. Itu nampak macam dekat tapi jauh. Ini kita tengok creativity anak Singapura. Oke. Ini dia menggunakan bekas-bekas bakul plastik. Jadilah seekor dolphin. Kalau saya mau tunjuknya. Banyak tuh orang ambil gambarnya di sini. Kreatif dia kan. Anak-anak muda. So kalau tak caya. Nah itu. Daripada bahan terbuang. Nah itu kan. Nampak. Nah macam itulah. Ini daripada tong lah. Terutuk tong lah. Daripada segala plastik lah. Daripada slipper pun ada. Jadi ini sebenarnya. Supaya kita tahu. Jangan membuang plastik. Sampah tuh. Plastik tuh sangat. Susah dia nak. Jadi. Jangan kita buang plastik melata-rata. Plastik tuh. Susah dia nak. Apa ya. Maksudnya. Kalau. Dia susah nak ni lah. Jadi. Cuma mana nak cerita ya. Aku tak pantai nak beritahu. Tapi pokoknya. Berkemikal juga. Dan kebanyakan. Sekarang di Singapura. Tak pakai stro. Sebab dia nak menjaga. Itu. Menjaga. Supaya. Tak banyak penggunaan plastik. Kerana plastik itu. Mempunyai. Satu kemikal. Yang. Tak bagus. Tapi bagus juga. Kepada kita. Supaya menjimat. Ini naik tangga nih kawan-kawan. Naik tangga. Nah. Tuh. Orang-orang naik. Aku naik itulah. Maklum dah tua. Naik tangga. Ini pun dah kurang. Kurang waras rasanya. Kurang sihat. Tak lah. Oke lah. Exercise kan. Exercise. Exercise. Sambil membuat. Aku punya blok. Nah. Ini. Tadi yang aku masuk dari dalam. Ini. Aku nak masuk ke sini. Nampak tu? Nah. Tuh. Banyak lah orang. Ke sini. Tuh. Banyak tuh. Banyak tuh. Tuh. Boleh-boleh. Mak salih. Oke. Tuh. Yang tuh. Banyak orang mau pergi tuh. 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 Lihat tuh. Nampak tu. Yang. Jamatannya ini goyang-goyang nih. Dia macam ni. So. Nampak tuh. So. Dari sini. Kan nampak tuh. Nah. Itu dia. Bungunan tadi tuh kan. Tuh. Nah. Itu hotel ni. Itu hotel Madinah Bay. Bertaraf tujuh bintang. Satu malam sekitar 700 ke 1.500 dolar. Ataupun lebih. Mungkin sekitar berapa ribu pun ada. Oke. Nah. Begitulah yang ada di sini itu kan. Oke ya. Oke kawan-kawan. Aku sekarang berada di tengah-tengah sungai ini. Nah tengok sungai. Kalau pusing sebelahan pun sungai semua. Karena dia ada satu buat bulatan nih. Jadi aku di tengah-tengah bulatan ni lah. Ya bulatan. Semua orang pergi ke sini. Dan. Aku mengakhiri. Aku. Dah habis konten lah di sini. Oke. Sekian saja dari saya. Kalau teman-teman nak datang ke Madinah Bay. Inilah Madinah Bay. Luas juga nih. Ini kalau jalan. Satu hari pusing di sini pun tak habis. Sebab dia bersambung. Dia bersambung terus ke situ. Sampai ke yang di situ tuh. Jadi pergi lagi ke tempat yang singa tadi tuh. Kesana. Jadi dia berpusing-pusing di situ. Ini kan. Aku di bawah hotel. Oke. Nanti teman-teman kata aku ambil gambar. Masuk ke. Masuk diri aku ke sini. Lepas tuh. Edit. Ini original ya. Oke teman-teman. Battery. Ini pun tak habis. So. Aku minta maaf. Minta ampun dengan kalian. So. Salam sukses dari aku. Tolong buat komen. Semoga aku dapat. Bergerak maju lagi ke dapat. Sekian. Terima kasih. Dari aku. Oke. Thank you.